Kalo engkau menikah dengan laki-laki, liatlah dua ini. Jangan asal-asal menikah dengan laki-laki, ataupun jangan asal-asal menikah dengan perempuan. Dua-dua itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama kita di podcast Ceku, cerita kehidupan. Kali ini saya bersama Syekh Abdul Basit Mufti. Masya Allah, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah teman-teman Syekh Abdul Basit ini adalah salah satu alumni dari Umul Kuro, betul nggak Syekh? Benar. Betul. Salah satu pengajar juga di Masjidil Haram, pengajar tahfiz. Nah teman-teman, sekarang-sekarang ini Syekh, jadi kan banyak banget nih kasus di media sosial maupun di lingkungan sekitar tentang kekerasan dalam rumah tangga, terus juga ada perselingkuhan, dan yang lainnya pokoknya tentang rumah tangga nih Syekh. Alhamdulillah di podcast sekarang kita bertemu dengan Syekh Basit, dikasih kesempatan nih ya, bagaimana sih dalam Islam rumah tangga yang baik itu seperti apa? Nah Syekh, siap Syekh kita bahas tentang ini? Baik. Pertanyaan pertama nih Syekh, tadi kan kita udah perkenalan. Kita langsung aja bahas tentang yang lagi viral. Menurut Syekh, pandangan Syekh ini tentang maraknya berita KDRT di sosial media itu gimana Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya insyaAllah. Mengenai KDRT, cerita ini bukan hal-hal yang baru. Dari masa Nabi itu sudah ada, KDRT. Ja'atim ra'atun ila Rasulillah s.a.w. Datanglah seorang perempuan mengadu ke baginda Nabi s.a.w. Anza ujiha. Dia mengadu tentang suaminya. Kenapa dia mengadu? Karena dia kena pukul oleh suaminya. Alatmiha. Dipukullah. Lalu kemudian, gimana responnya Nabi ketika dia mendengar bahwa ada KDRT? Lalu Nabi s.a.w. jawab, Al-Qisas. Al-Qisas artinya yang itu adalah habiskan. Ternyata, pas Nabi berkata itu, langsung turun ayat. Al-Rizalu qawwamuna alain nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dahum turunlah ayat itu. Lalu disitu tidak ada istilah KDRT lagi. Nah, karena Nabi melarang besti-bestinya, yaitu adalah teman-temannya, sahabatnya, bahwa tidak boleh mengangkat tangan untuk memukul istri tersebut. Nah, dari situ, perempuan ibu-ibu, yaitu adalah yatatawalnya, yatatawalnya seenak-enaknya, tidak mau nurut. Lalu kemudian, susah diatur, susah ini, susah di ini. Datanglah seorang sahabat yang bernama Syedera Umar. Lalu beliau berkata, Zairan nisa'i ya Rasulullah. Ini, perempuan ini, semenja antun berkata, Tidak boleh mengukul, tidak ini, tidak ini, habiskan dan segalanya. Maka mereka susah diatur ya Rasulullah. Macam manalah ini? Nah, akhirnya Nabi SAW berkata, Boleh mengukul, asal jangan sampai lebih parah. Artinya, jangan sampai engkau mengukul seperti seolah-olah memukul musuh. Mengukul itu boleh kayak gini. Pukulan itu terbagi tiga. Ada pukulan dari guru, ada pukulan dari orang tua, ada pukulan dari pemerintah. Pertama namanya, darbu takdib. Darbu takdib itu biasanya kayak gini. Di bawah. Pelan-pelan. Kalau namanya darbu takdib, darbu tahdib. Tahdib itu pukulan dari guru. Karena santri ini agak bandel. Harus dipukul. Nah, pukulannya juga gini. Yang namanya darbu takdib, itu dari pemerintah. Bagi orang yang mabuk dan segalanya, itu boleh diangkat tangan. Ini yang tidak boleh. Untuk mengukul isteri. Nah, maka kita sebagai laki-laki, ingat-ingatlah pesan Nabi. Kata Nabi, orang yang paling terbaik di antara kita. Bukan orang yang alim. Bukan orang seustaz. Bukan orang syekh. Bukan enggak. Orang yang paling terbaik di antara kita. Dia adalah orang yang paling sayang sama istrinya, adanya, keluarganya. Khairukum khairukum li ahli. Jadi, usahakanlah setiap anda beranteman dalam ucapan, dalam ini, sebagai laki-laki menghindar. Itu paling bagus, paling aman. Enggak harus satu ruangan sama istri. Kalau saya berkata, baca, baca istighfar. Di saat kita laki-laki emosi, tidak ingat-ingat itu. Maka paling aman, jauh. Hindarilah tempat itu. Karena di situ sekarang ada setan, lagi mempanas-manaskan. Maka lebih bagus pergi. Jadi, kalau lagi berantem sama istri, pergi dulu gitu ya, Syah? Pergi dulu. Pergi dulu. Karena khawatirnya kalau diem di situ saja, setan itu menguasainya sehingga melampaui batas itu ya? Iya. Karena juga kadang-kadang perempuan suka. Suka bikin marah gitu? Mancing-mancing. Oh, mancing-mancing. Kita bilang, oh iya, maaf. Dia bilang, kenapa minta maaf? Ya, istri masalah ya, Syah? Sudah ngaku, ayo ngaku. Ayo ngaku, cepat. Malaikat aja enggak kayak gini. Makanya siapa yang punya istri cerewet, berarti dia akan menjadi wali. Kalau bukan wali Allah, wali santri, wali murid. Wali santri, wali murid. Jadi begitu ya, teman-teman. Karena emang kadang perempuan juga enggak mau kalah gitu ya, Syah? Jadi dalam berdebat, mungkin tadi tipsnya dari Syah ini adalah menghindar dulu. Kan biasanya ada tuh, Syah, di mana perempuan itu cuma butuh pelukan misalkan. Yaudah, yang penting minta maaf, terus disayang udah reda marahnya. Tapi tuh ada laki-laki yang egois, dia malah mentingin marahnya gitu. Itu gimana, Syah? Api dengan api bertemu itu susah. Susah, ya? Harus di antara satu, harus di antara dua, menjadi satu api, satu es. Tidak bisa dua-duanya api. Kan terjadi apa yang terjadi. Nah, laki-laki tuh harus pandai-pandai untuk mengertikan si perempuan. Perempuan ini tidak mau banyak. Cuma mau perhatikan, perlu uang jajan. Itu yang terakhir kayaknya, ya? Wah, ini yang terakhir, itu yang paling utama. Begitu, Masya Allah. Syah, selanjutnya nih, rumah tangga yang baik dalam ajaran Islam itu seperti apa sih, Syah, sebenarnya? Inna lillahi ahlina minan nas. Itulah keluarga yang paling terbaik, yang akan dirindukan oleh surga. Intinya gitulah. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga di bumi ini. Siapa keluarga Allah yang di bumi ini? Yaitu adalah tidak lain, tidak mungkin keluarga Al-Quran. Rata-rata orang yang sibuk dengan Al-Quran. Entah hafal Al-Quran, entah baca Al-Quran, entah sering mendengar, entah sering membantu program-program Al-Quran. Allah akan kasih rasa, ketendangan, kebahagiaan, keberkahan. Karena memang itu ucapannya Allah. Kalau kita itu jauh dari Al-Quran, pasti Allah akan kasih kesibukan yang tidak tentu arahnya. Nah, mudah-mudahan kita jadi ahli Al-Quran. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Nah, teman-teman, tadi kita udah dua pertanyaan ini banyak banget nih ilmu-ilmu dari Syekh Basit ini. Sebelumnya Syekh Basit udah punya istri kan ya? Itu bukan pertanyaan. Oh gitu? Keujian semester terakhir. Oh, semester terakhir. Iya, punya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah punya ya. Jadi kan mungkin khawatirnya nih teman-teman, kok ngasih motivasi tentang istri, orang belum punya istri. Misalkan khawatirnya seperti itu, Syekh ya. Jadi teman-teman, Syekh Basit Alhamdulillah juga menyampaikan ini kepada teman-teman. Karena mungkin ada pengalaman dari beliau juga yang mana memperlakukan istri itu dengan baik, membahagiakan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih Syekh cara Rasulullah s.a.w. menunjukkan cintanya kepada istri-istrinya? Kita bikin romantis. Jadinya nyanyi nih, kita bikin romantis. Ya, sesuai lagu. Nah, Nabi itu, orang sangka Nabi ini cuma hanya dakwah, hijrah, dakwah, hijrah, sholat, enggak. Nabi itu romantis. Saking romantisnya, beliau itu pernah datang dari masjid, masuk ke rumah, lalu beliau bertanya, Wahai Aisyah, adakah sarapan? Kata Aisyah, kata Siti Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Gimana responnya Nabi? Langsung berkata, Kalau begitu, saya puasa saja. Tapi ini hanya berlaku untuk puasa sunnah. Kalau puasa fardu, ya itu adalah puasa Ramadan, harus pakai niat. Kalau puasa sunnah, kita enggak makan dari pagi sampai duhur. Itu langsung kita berkata, Izan anasaim, enggak apa-apa. Itulah. Langsung Nabi memahami, Oh, Siti Aisyah ternyata lagi capek. Coba kalau kita, balik ke rumah. Ada sarapan, tidak. Tidak. Tak kutuk kepala kau ini. Tak sabarlah kita. Nah, maka laki-laki itu harus pelajari sifat Nabi. Yang kedua, Nabi itu suaminya romantisnya. Beliau kalau manggil istrinya, selalu dengan ungkapan yang indah. Di antaranya, yaitu adalah, Ya Humaira. Ya Humaira artinya apa? Wahai yang ada kemerah-merahan di sini. Seperti besti-besti perempuan sekarang. Blush on. Tidak tahu apa namanya. Apa itu? Di sini putih, di sini hitam. Astagfirullah. Jangan terlalu memperhatikan di sini. Lalu, engkau lupa di sini sama kakinya. Semua diperhatikan. Nah, itu saking romantisnya Nabi SAW. Ditambah lagi yang ketiga, saking romantisnya, Dulu di masa Nabi SAW, di depan rumahnya Nabi, di depan Masjid Nabawi, ada orang-orang main. Main namanya, nama mainan itu kalau bahasa, bahasa Arabnya, Mizmar. Main kayak gini. Datanglah. Nabi SAW menengok. Lalu kemudian beliau nawar ke Siti Aisyah. Saya, mau nengok enggak? Nah, akhirnya dia nengok. Pas dia nengok, dia taruh Siti Aisyah kepalanya di sini. Lalu, dua-duanya, melihat mainan orang yang di depan rumahnya. Tapi biasanya, sifat istri Solehah, itu, enggak gendut. Enggak gendut? Iya, enggak gendut. Lalu kemudian, enggak banyak permintaan. Enggak gendut? Enggak gendut tuh, istri-istri Solehah ini, nanti yang gendut malah pada marah di komentar nih. Wah, saya basit. gimana? Coba lihat. Nabi SAW bisa membawa Siti Aisyah. Berarti enggak gendut. Selain itu, dia bisa taruh kepalanya di sini. Nah, itu bukti bahwa enggak gendut. Itu langsing. Bukan langsung. Harus langsing. Begitu. Dan Nabi SAW pernah, pernah mengajak istrinya untuk lari bersama. Itu luar biasa. Masya Allah. Kalau kita, lari kau. Lari kau. Nanti saya nyusul. Iya, iya, iya. Kita romantisnya cuma hanya ada di sosmed. Sosmed. Sekarang itu banyak cerai, banyak seringkuh, banyak-banyak-banyak. Karena kita ini sudah tertipu dengan, oh, dia itu lebih bahagia nampaknya daripada saya. Dia itu lebih sukses. Sedangkan Allah itu sudah bagi-bagi riski. Enggak harus terlalu khawatir tentang itu. Tapi, perempuan jalan sekarang nih, Shay. Kan lagi marah juga tuh sosmed-sosmed kayak postingan. Apa namanya, jarang di-storyin sama laki-lakinya gitu. Bagi mereka diantara, maksudnya sebagian diantara perempuan itu seneng banget gitu kan. Di-apresiasi, terus di-upload apa, walaupun dari belakang, walaupun apa. Itu ada kalau nggak sabar. Sayangnya tuh, fungsi kamera di, apa ya, fungsi kamera belakang di tangan suami itu nggak berfungsi katanya gitu. Itu gimana, Shay? Kan ada sebagian perempuan yang seneng banget tuh ketika suaminya itu bikin story, nge-upload tentang istrinya. Menurut saya gimana itu? Itu antara dua hal. Dia nggak mempostikan istrinya supaya orang-orang tidak melihat. Cukuplah bagi dia, ini saya yang melihat, saya yang menikmati, saya yang ini. Itu mungkin bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan, kenapa nggak mempostikan saya? Nah, perempuan itu sangka, kalau kita nggak posting dia, itu tanda bahwa kita itu nggak sayang. Kalau nggak sayang, terus uang yang keluar setelah bulan itu. Itu lumayan. Dapat 5 juta, pengeluaran 7 juta, itu apa? Itu sih, sayang. Bukan nggak harus terlalu di sini. Jangan terlalu mentalitas juga. Nah, itu, Shay. Ada juga nih perempuan yang misalkan tuh, kamu tuh alasannya misalkan menjaga istrinya. Tapi kepergok nih sama istrinya, ternyata kamu suka lihat postingan-postingan perempuan. Itu gimana, Shay? Namanya laki-laki pasti suka lihat perempuan. Karena nanti laki-laki kalau masuk surga, otomatiknya dia cari apa? Bidadari. Tapi kalau perempuan masuk surga, cari apa? Cari harta. Cari. Kebahagiaan. Ini apa namanya? Cincin. Cincin, emas, gelau. Makanya tidak ada istilah bidadara. Itu sesuai ayat. Laki-laki tuh pasti suka dengan perempuan. Kalau ada laki-laki, suka dengan laki-laki, itu bahaya. Itu tidak normal. Sekarang banyak itu, Shay. Sehingga selamat. Itu teman saya juga ada tuh yang kena kasusnya gitu, Shay. Jadi ternyata beliau menikah, ternyata si laki-lakinya itu seperti itu. Itu menghindari kita bagaimana cara mengetahui bahwa dia seperti itu gimana sih? Itu adalah ujian atau sebuah peringatan atau gimana itu, Shay? Nah, perempuan itu harus pintar-pintar memahami laki-laki. Kebutuhan laki-laki itu tiga. Maaf, saya akan sampaikan di sini depan kamera, tapi karena pertanyaan. Kebutuhan laki-laki itu tiga. Pertama, pemandangan. Kedua, perut. Ketiga, seksual. Kalau adik enggak pintar-pintar memenuhi tiga ini, dia akan cari di luar. Pemandangan. Laki-laki itu suka dengan istilah yang bisa soleha, bisa soleho. Terus terang. Semua laki-laki itu. Kak, istri soleha itu yang bisa di luar rumah, dia Arab-Arabat, dalam rumah bule-bulean. Pasti fa. Dan dia lah, harus jadi soleha di luar, di dalam soleho. Oh, iya gitu ya. Soleha di luar, soleho di dalam gitu. Laki-laki itu suka memandang sesuatu yang indah. Semua laki-laki. Kedua, sebagai perempuan, harus pintar-pintar tahu, laki-laki ini suka makan apa, ditawarin apa, mengapa laki-laki itu suka lebih nongkrong di warung kopi dibanding di rumah. Karena kalau di rumah, itu dapat pertanyaan mungkar nakir. Apa, dari mana? Pertanyaan mungkar nakir. Itu lebih parah daripada mungkar nakir. Mana rumah bule-bade-nya? Mana uangnya? Uangnya kemana? Itu kan sebenarnya tugas malaika. Kenapa lagi-lagi itu lebih mentah duduk di warung kopi? Karena dilayani. Abang mau minum apa? Oh, gitu ya. Mau minum apa? Nah, kita itu sebagai adik, besti, harus tahu, ini perlu diisi dengan apa. Ketiga, maaf. Seksual. Penting bagi laki-laki. Maka, tidak ada istilah, yaitu adalah, total haram banget untuk menengok video-video itu. Tengoklah. Supaya dapat ilmu. Maka ada, kita namanya, Fethul Izzar. Supaya tahu, gimana cara mulainya, gimana cara tutupnya. Sampai Nabi sendiri saja berkata, jangan, maaf. Jangan engkau puas, dia enggak puas. Dia puas, engkau enggak puas. Otomatiknya dia cari. Tiga laki-laki. Tiga kebutuhan ini, bagi laki-laki, itulah yang paling penting. Lalu bagaimana dengan perempuan nih, Syekh? Misalkan nanti para perempuan-perempuan pada komen nih, ini enggak adil nih kok, apa laki-laki terus yang harus di, ini. Bagaimana cara laki-laki itu, membahagiaan wanita itu? Kan ada nih, Syekh, zaman sekarang ini, yang cowok itu numpang, ke istrinya, misalkan istrinya yang kerja keras. Nah, itu kan gimana tuh, Syekh, jadi uangnya dari istrinya, eh dia malah pakai jajan di luar, gitu. Jadi istri kan bagi, apa bagi perempuan lah ya, bukan istri. Perempuan tuh butuh keadilan juga, gitu. Bagaimana cara, laki-laki di luar sana, biar bersyukur dengan ini, atau bisa, gimana lah gitu. Gitu, Syekh. Suruh siapa enggak milih saya? Ini jawabannya begitu ya. Nanti, pada ini lagi, pada nimbrum kan, gimana banyak tuh, Syekh. Makanya, kata Nabi SAW, sebelum engkau meningkah, dengan laki-laki, lihatlah dua ini. Jangan asal-asal menikah, dengan laki-laki, ataupun jangan asal-asal, menikah dengan perempuan. Dua-dua itu penting. Dalam rumah tangga itu penting, agama dengan akhlak. Kalau tidak ada sopan santun, antara suami, istri, maaf, eh j*****. Tidak ada, tidak ada itu. Rusaklah hubungan. Kalau tidak ada, saling melengkapi, saling ini, saling ini, rusaklah. Maka, kata Nabi itu penting, di Nahuwa Kulukahu. Maka pesan saya, kalau sudah terlanjur, menikah dengan Fir'aun, berdoa lah. Minta lah. Ya Allah. Udah terlanjur, Fir'aun ya. Doa, 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 Siti Asia, doanya punya, kayak gini, Rabbi ibnili, Aindaka bayitam fil jannah, wa nejjini min Fir'aun, wa amelihi, wa nejjini minal qawmih zalimi. Sering-sering baca itu. Maka, ada adik yang belum nikah, harus pinter-pinter untuk memilih suami. Kirain saya tadi, maka ada adik-adik yang belum nikah, maka nikah gila sama saya. Nanti orang akan benci sama saya. Nanti orang pada bilang, ini usah gatel ya. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya nih, Syeh. Tips dari Syeh Basit, agar para imam di rumah tangga itu bisa mengantarkan keluarganya ke syurga. Laki-laki sebagai suami itu bisa jadi sebagai syurga, bisa jadi sebagai neraka. Engkau yang menentukan, itu bukan kadar, itu takdir. Kadar tidak bisa dipilih. Takdir bisa dipilih. Kadar itu artinya, engkau diciptakan oleh Allah SWT dari warga Indonesia, dari suku Madura, dari suku Sunda. Itu tidak bisa dipilih. Itu namanya kadar. Takdir itu bisa dirubah sama engkau. Dengan apa? Dengan berdoa, berusaha, Ya Allah, Ya Allah. Rubahlah keadaan aku ini, rubahlah. Ini, ini. Minta. Seperti ini, engkau dikasih oleh Allah amanah untuk membawa keluarga ini ke mana? Ke syurga ke, atau ke neraka. Kalau engkau soleh sebagai dua pasangan. Kalau dua orang tuanya soleh, otomatiknya anaknya soleh-soleha. Tapi kalau ini, kadang soleh, kadang soleha, kadang soleha, kadang soleha, anaknya sama. Maka sekarang ada yang kayak gini. Letakkan HP di sini, lalu dia kayak gini. Iku, iku, iku. Itu gara-gara ibunya. Ibunya aja depan kamera kayak gini. Silahkan, guys. Dari zaman dulu, orang tua itu duduk, sering duduk sama anak. Sering diskusi. Tanya, hafalannya sampai mana, cerita-ceritanya, ini, ini. Sekarang, macam mana? Tidak ada. Maka, hilanglah keberkahan. Hilanglah. Sedikit-sedikit menyalahkan zaman. Kita ini suka menyalahkan zaman. Sedangkan bukan salah zaman. Salah kita. Jangan salahin zaman. Itulah. Dan, harus ada waktu untuk anak-anak duduklah sama mereka. Sering-sering bertanya. Pendidikan bukan cuma hanya ngasih uang, ngasih makan. Enggak. Pendidikan yang paling terbaik, yaitu adalah ketika engkau punya waktu untuk anak. Harta paling mahal yaitu adalah waktu. Harta paling mahal juga adalah anak. Anak kalau tidak dibentuk dari sejak kecil kayak gini, seperti kubun, supaya tidak, supaya bisa tegak dari sejak kecil, kalau sudah ditegak dari usia kecil, maka dia akan bisa tahu arahannya ke mana. Tapi kalau dari sejak kecil engkau tidak peduli, nanti kubunnya kayak gini. Tidak tentu arahnya. Dan kalau sudah dewasa, susah dibalikin. Maka itulah masalah ayah saya. Anak ini, semua harus dididik dengan hafalan Al-Quran. Karena, terus terang, tidak ada kehidupan seorang yang hafal Al-Quran, atau sering ngaji Al-Quran, atau sering mendengar Al-Quran, kehidupannya disiasiakan oleh Allah. Tidak ada. Rata-rata, orang yang di dunia ini yang sukses, itu atas dua kemungkinan. Kalau bukan, karena sering ngaji Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Al-Quran, mendengar Al-Quran, membantu program Al-Quran. Kalau bukan karena ini, yang kedua, berbakti kepada dua orang Tuhan. Kalau dua ini tidak ada, tak mungkin sukses engkau dalam kehidupan. Berarti kuncinya, tapi dalam pendidikan itu, harus kerjasama antara istri dan suami ya, Sheikh? Jangan cuma malam, kerjasama. Malam tidak mau kerjasama. Iya, karena kan biasanya, giliran ini, katanya apa, madrasah itu kan ada di seorang ibu. Makanya, pendidikan itu, pokoknya kamu yang ngejarin apa-apa, malah ngegantungin ke istrinya gitu, Sheikh. Tidak boleh potong. Coba dengarkan, Al-Ummuhi Al-Madrasatul Ula. Memang, ibu itu sebagai sekolah. Tapi, mudirnya siapa? Sekolah itu tergantung mudirnya. Kalau mudirnya, asal-asalat, sekolahnya juga asal-asalat. Tapi kalau mudirnya tegas, sekolahnya luar biasa. Seperti apa? Gontor. Pendok-pendok yang sukses. Apakah itu karena pendoknya, pembangunannya? Apakah karena kitabnya? Enggak. Karena mudirnya. Mudirnya dalam rumah tangga siapa? Suami. Dia lah yang ngatur, dia lah yang ngarah, dia lah dia. Jadi kalau suaminya bisa ngatur, insya Allah istrinya ke anaknya juga. Makanya waktu itu pernah denger kata-kata gini, Sheikh. Kalau kamu pengen, apa, apa istrinya bahagia, maka bahagiakanlah anaknya dulu. Karena katanya nalurinya itu nyambung. Betul nggak, Sheikh? Karena kalau hati istrinya disakitin, ke anak itu ikutan rewel. Karena power istrinya itu ke anaknya jadinya marah-marah, gitu. Betul, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Sheikh. Tadi kan untuk para suami, ini untuk para istri nih, Sheikh. Apa yang harus dilakukan agar bisa menyenangkan hati suami dan membawa rumah tangga ini ke janahnya? Supaya hati suami adik itu tenang, adik, jangan banyak permintaan. Jangan banyak permintaan. Ya, jangan minta mau beli ini, mau jalan-jalan di sini. Lihatlah kemampuan suaminya. Supaya dia juga nggak hutang sana, nggak kredit di sini. Pusinglah kepadanya. Nanti jadi bota nih. Jangan banyak permintaan. Lihatlah. La yukillifullahu nafsan illahu sahaha. Paling enak, ya itu adalah hidup dalam keadaan ada rasa cukup. Sepaling enak, ya itu adalah serasa cukup. Mengapa laki-laki itu kadang-kadang marah terus, marah terus. Karena banyak permintaan. Dari pihak yang pertama. Tapi cobalah, kalau istri, ya itu adalah sesama saling faham, sesama ini, sesama ini, dia nggak akan pusing kepalanya. Dan tidak akan mungkin juga sering-sering marah. Nah, supaya juga keluarganya bisa menjadi keluarga sekindah, bawah darah maaf. Anak-anaknya bisa diantar, dibawa ke surga. Ibu, kita ini sebagai laki-laki, contoh kita paling utama, bukan guru, bukan ustaz, bukan syih. Ucapan yang akan mengaruh kepada laki-laki, kepada anak-anaknya, itu adalah ucapannya ibu. Kalau ibu baik, anaknya pasti baik. Lihatlah, kisah-kisah Nabi. Nabi Nuh, itu istrinya jahat. Tapi Nuh itu, sebagai kihai, syih, ustaz. Tapi tak mengaruh kepada anaknya. Tapi, lihatlah, Nabi Ibrahim, ayahnya preman, azar, preman. Tapi ibunya, soleha, mengaruhlah ke anaknya. Dan tanyalah, coba, ke anak-anak tersebut, lebih mengaruh ucapan siapa? Ayah, ustaz, guru, syih, siapa? Pasti ibu. Maka, pesan saya, ibu-ibu, jadilah contoh yang terbaik untuk anaknya, di saat bicara, di saat bermuamalah, di saat duduk sama orang, di saat-saat, kasih contoh yang terbaik. Memang benar, contoh kita itu adalah Nabi. Tapi Nabi, tidak bisa kasih gambaran, begini, siapa yang kasih? Ibu. Itulah, Allah. Masya Allah. Kita sudah banyak banget nih, tadi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab Syekh Basit. Luar biasa banget. Ada banyak sesi-sesi positifnya ya, teman-teman. Ambil baiknya semua. Kita ada di pertanyaan terakhir nih, Syekh Basit. Lebih ke closing statement dari Syekh Basit, agar semua pasangan suami istri ini bisa menjadi pasangan yang dirindukan oleh syurga, itu seperti apa? Supaya dirindukan oleh syurga, maka sibukilah diri sendirinya dengan apa? Dengan zikir, istifah, silaturahim, saling membantu. Nah, itu hal-hal yang remeh-temeh menurut kita. Tapi, itu dipandat, ditimbangkan oleh Allah SWT, itu berat. Nah, lalu kemudian, jangan memusuhi orang, jangan gosi, nggak usah kepo. Nggak usah, di lihat, di. Nggak usah kayak gini. Sibukilah diri sendirinya. Beruntunglah. Orang yang sibuk dengan diri sendirinya, dengan keluarganya, dengan likubannya, daripada dia sibuk dengan orang-orang lain. Macam mana mau kau sukses? Macam mana engkau ini mau selamat? Tapi kalau engkau ini sibuk dengan orang, hindarilah itu semua. Sibukilah diri sendirinya. Habiskanlah waktunya sama ada. Boleh jalan-jalan, boleh makan bersama. Kalau bisa, makan bersama di satu piring. Sama anak-anak, sama suami. Supaya hati ini menyatu. Kami di Bekah, kami 10 bersaudara. Rasulullah. Kalau makan, satu meja, bukan meja juga, di bawah kita makannya. Supaya apa? Belajar rendah hati. Kalau makan di meja, ada rasa sombong. Mau ini, mau ini, mau ini. Tapi kalau makan di bawah, tidak tolong. Kadang-kadang kami makan di Makkah, satu piring yang besar. Semua diletakkan di situ kayak alat-alat santri. Dan jatuh hati itu. Makan barang, tidur barang, keluar barang, semua. jadi tidak ada rasa, padahal itu saudaranya, padahal itu suami, padahal itu. Nah, pesan saya itu, makan barang, semua barang, ingat, ingatlah. Baik-baik, dia ambil yang kebaikan. Wallahualaikum. Wallahualaikum. teman-teman, pokoknya kalau podcast ini, menurut teman-teman bermanfaat, share sebanyak-banyaknya, ya, maupun video potongan, dan lain sebagainya, share, agar siapa tahu tuh, podcast ini tuh, nyampe kepada orang, yang ternyata lagi ada di, fase seperti itu, gitu, terima kasih teman-teman, sudah menonton podcast ini, mohon maaf apabila ada yang salah dari kami, di podcast Ceku Kehidupan, episode ke-7, saya Fahira dan, Abdul Wasid Musfi, pamit undur diri, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Terima kasih,